Satu ketika, Amirul Mu'minin Umar bin Khotob itu melakukan perjalanan bertemu dengan sebuah lembah hijau yang penuh dengan ternak, domba. Ditemukanlah oleh Amirul Mu'minin seorang anak beranjak remaja yang sedang mengembala domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah ini domba-domba anda? Maaf Tuhan, ini domba bukan milik saya. Saya hanya kerja tukang gembala. Lalu di mana tuannya? Tuannya di rumah, Tuhan. Begini, saya mau beli satu ekor domba yang bagus ini dengan harga yang tinggi. Ini uangnya berapa harganya? Apa jawab ini anak? Maaf Tuhan, ini domba bukan milik saya. Saya hanya diamanakan mengembala. Nah, Tuhanmu kan tidak ada di sini. Dan kamu hidup hanya pas-pasan. Apa yang dikasih sama Tuhanmu itulah yang kau makan. Kalau kau jual satu domba ini, Tuhanmu tidak akan tahu begitu banyak domba kau jual satu ekor domba yang bagus ini. Tak akan tahu bahwa kau sudah menjual domba. Dan uang ini bisa kau manfaatkan untuk kesenangan hidupmu. Dijawab oleh anak ini. Maaf Tuhan. Tuhan, saya induk sama ngambung memang tidak tahu kalau saya menjual satu ekor domba. Tapi Tuhan, Allah maha tahu. 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 Tuhan maha tahu. Tuhan, Allah maha tahu. Tuhan, Allah maha tahu. Tuhan maha tahu. Saudara ku, kau muslimin yang dimuliakan Allah. Khutbah kita kali ini didasari dengan firman Allah surat Qawf. Ayat 17, 18 dan 19. Dengan judul muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatiha. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سخرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ketika dua malaikat mencatat amal perbuatan manusia yang satu di sebelah kanan yang satunya lagi di sebelah kiri ما يلفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد tiada suatu lafah pun baik ucapan, tulisan, maupun isyarat yang dimengerti dan dipahami sebagai kalimat sebagai kata lafah إلا لديه رقيب عتيد kecuali akan tercatat rapi tidak akan pernah salah sedikitpun satu kurupun satu kata pun karena Allah datangkan dan malaikat rapi malaikat yang mengawasi yang selalu hadir عتيد dimanapun kemanapun dalam posisi apapun hidup kita وَجَعَتْ سَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقْتِ dan ini akan dilakukan sampai سَكْرَتُ الْمَوْتِ yang hak itu datang kepada kita Allah sedikit nindir sama kita رَلِكَ مَاكُمْ تَمِنْ كُتَهِدُ karena kiranya banyak manusia itu yang lupa dengan kematiannya sehingga sering tak sadar kalau Allah mengawasi kita dicatat rapi oleh malaikat lalu nanti diminta pertanggung jawabannya maka Allah tegaskan itu maut yang kadang engkau lalai dan melupakannya hak pasti akan datang menemui dan ayat lain pula firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah أَوْهُمِ اللَّهِ النَّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْكُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَبْدُونَ إِلَىٰ عَلِمُ الْخَوَيْدِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَأْمَلُونَ katakanlah kematian yang engkau selalu menghindar darinya pasti akan menemuimu lalu engkau akan dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mahatau yang haib maupun yang nyata untuk mempertanggungjawabkan apa yang engkau lakukan saat hidup di dunia dari mana data pertanggungjawabannya dari catatan malaikat yang tidak akan pernah tertukar antara catatan saya dengan catatan saudara sekalian tidak akan pernah tertukar catatan seorang ayah dengan anaknya tidak akan pernah tertukar catatan seorang suami dengan istrinya tidak akan pernah tertukar seorang kakak dengan adiknya apalagi sekedar tetangga, kerabat, mitra kerja hubungan bisnis kolengga kedinasan semua akan tercatat sesuai dengan apa yang sedang engkau lakukan dan pengawasan Allah adalah pengawasan yang sempurna saudara ku Allah mengawasi kita bukan kadang bukan sering tapi Allah mengawasi kita selalu Allah mengawasi kita bukan sekedar pagi bukan saat siang saja bukan waktu sore bukan waktu malam tapi 24 jam 1 hari 60 menit 1 jam 60 detik 1 menit bagi kita saudara ku ini bagian dari iman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita bahkan ketika Rasulullah s.a.w. ditanya oleh malaikat Jibril dihadapan para malaikat tentang iman lalu Rasul jelaskan tentang Islam Rasul jelaskan ahbirni gadil ihsan kata ini malaikat kabarkan kepadaku tentang ihsan maka Rasulullah s.a.w. menjawab ihsan itu adalah engkau beramal seolah-olah melihat Allah kalau pandanganmu tidak mampu menembus Allah maka yakinlah saat itu Allah sedang melihat dan menatapmu merasa diawasi oleh Allah hanya bagi kita yang mata hatinya jermih tanpa kata rak bisa benar-benar merasakan kehadiran Allah dan Allah menatap kita saudara ku yang dimuliakan Allah ada orang yang hari-harinya penuh dengan ketaatan, kesulihan Allah maha menatap dan maha mengawasi tapi sebaliknya ada orang yang hari-harinya penuh dengan dosa dan maksiat Allah juga sedang melihat dan menatapnya Allah menatap kita memperhatikan kita mengawasi kita bukan saat kita baik saja bahkan saat kita sedang bermaksiat saat kita sedang berdosa saat kita sedang berkhianat saat kita sedang mengfitnah saat kita sedang menggunjing bahkan sendiri bermaksiat di dalam mesi sekalipun Allah subhanahu wa ta'ala sedang menatap dan memperhatikan kita maka ini konsekuensi iman kita merokobah adalah bagian dari prinsip iman kita ketika kita mengatakan aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat itu yakin 24 jam dilihat oleh Allah maka manakala kita bermaksiat berdosa dan menikmati dosa itu menikmati kesalahan itu seolah-olah kita sedang mengikari iman sendiri saya beriman kepada Allah tapi saya tidak yakin Allah sedang menatap kita ini salah satu orang yang dia ngaku beriman kepada Allah tapi sesungguhnya dia bukanlah orang yang beriman merasa diawasi oleh Allah saat di masjid juga merasa diawasi oleh Allah saat di kantor merasa diawasi oleh Allah saat di rumah juga merasa diawasi oleh Allah di pasar di ladang, di sawah merasa diawasi oleh Allah saat berjalan merasa diawasi oleh Allah saat di atas kendaraan bahkan merasa diawasi oleh Allah saat duduk sekaligus saat kita dalam tidur di nyakitan ini yang disebut dengan murah kobah saudaraku bila kita memiliki murah kobah satu perasaan diawasi oleh Allah miscaya hidup ini akan bahagia miscaya hidup ini akan sejahtera miscaya negeri ini akan makmur baldatun kayubatun warabul khufur itu hanya mungkin kalau setiap insan di tanah negeri ini merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala saudaraku yang dimuliakan Allah bukankah kehancuran bumi ini akibat daripada tangan kita yang disebabkan oleh sifat-sifat buruk dalam pribadi manusia dan sifat buruk itu banyak namun rajanya adalah sombong dan sombong itu merupakan sifatnya iblis sampai-sampai memindahkan satu tempat yang sangat indah dan dirindukan oleh siapapun namanya surga berpindah ke iblis dari surga ke neraka jahannam hanya sebab mulanya adalah sombong manakala manusia itu memiliki sifat sombong maka sifat-sifat buruk lainnya akan melekat dalam pribadi kita itu sifat sombong tapi orang yang merasa diawasi oleh Allah sombong hancur sombong hilang apa yang mau disombong dihadapan Allah yang maha besar saudaraku maka setelah kita syahadat rukun Islam kita itu adalah sholat ternyata sholat merupakan tarbiah langsung dari Allah agar kita merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini bagian dari sebuah proses pembentukan karakter baik dan penghancuran kata terburuk saudaraku sholat kita satu hari itu lima waktu yang parbu subuh kita sholat dua rekaat bukankah sholat terbaik itu sholat yang khusyuk? Allah yang jamin sungguh akan menjadi orang paling sukses silahkan saudaraku mau diterjemahkan dengan bahasa apapun kalau sukses diterjemahkan dengan bahagia derita maka dia akan menjadi orang paling bahagia kalau sukses diterjemahkan tercapainya keinginan maka keinginannya akan selalu tercapai kalau sukses diterjemahkan ke lapangan dia akan menjadi orang paling lapang kalau sukses diterjemahkan sebagai kemenangan maka dia akan menjadi orang paling menang koda aplah hal mu'minum sungguh pasti dan aplah itu ismu tafdil the best terbaik paling paling menang, paling bahagia, paling senang, paling sejahtera, paling makmur orang yang beriman sholatnya khusyuk dan menurut Ibn Qaim al-Jawsiya sholat khusyuk itu menghadirkan hati orang yang menghadirkan hati berarti dia sedang komunikasi dengan Allah sedang langsung rasa berhadapan dengan Allah makanya sholat disebut dengan sholat itu perjumpaannya seorang hamba dengan Allah dilatih oleh Allah dalam satu hari, satu malam itu merasa diawasi oleh Allah subuh baru bangun tidur kita sudah dilatih oleh Allah rasakan bahwa engkau sedang diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar nanti sepanjang waktu antara subuh dengan guhur kita juga tetap diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala manusia itu tempatnya hilang manusia itu tempatnya lupa boleh jadi siang mulai lelah mulai lapar mulai susah mulai capek mulai lupa diingatkan kembali sholat zuhur sholat zuhur empat rakaat lagi-lagi ditarbiah langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadirlah kau wa'ihambaku dihadapanku agar dapat bekal sampai asar dalam aktivitas setiap menit detikmu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala asar selesai asar merasa diawasi oleh Allah lagi sampai mahrib ditarbiah lagi lewat surat mahrib diawasi oleh Allah sampai isya isya agak panjang sampai subuh karena waktunya istirahat tidur begitu sudah selesai sholat isya ada kekuatan spiritual yang terus mengkonekkan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang merasa diawasi saudaraku kita mau jujur kadang kita sudah lelah ngurus dunia ini sudah lelah ngurus keluarga sudah lelah ngurus kerja sudah lelah ngurus apapun yang sedang kita kerjakan capek rasanya saatnya kembalilah kepada Allah merasa diawasi Allah karena dengan cara inilah hidup kita akan baik lelah itu akan berubah karena lelahnya orang yang baca Quran nikmat lelahnya orang yang jujur itu nikmat lelahnya orang yang benar itu nikmat lelahnya orang yang hidupnya lurus itu nikmat walaupun pahit ketir tapi nikmat tapi lelahnya orang yang bohong tersiksa lelahnya orang yang berkhianat tersiksa lelahnya ahlul fitnah tersiksa lelahnya tukang gunjing capek lelahnya tukang bohong ribet dan perubahan itu hanya mungkin manakala kita merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sombong itu akan hilang kalau kita merasa diawasi oleh Allah berganti dengan tawadu dusta itu akan sirna kalau kita merasa diawasi oleh Allah 24 jam berganti dengan kejujuran tidak ada orang yang tidak rindu orang jujur seorang ayah ibu rindu punya anak-anak yang jujur makanya sifat Rasulullah yang pertama adalah cidik karena dari kejujuran sifat-sifat kebaikan lainnya akan kita miliki tidak ada orang yang suka dusta padahal dia pendusta tapi dia tidak suka orang lain dusta sama dia pendusta dia orang lain dia tak mau kalau pengen yang jujur merasa diawasi oleh Allah merasa diawasi oleh Allah yang berat jadi terasa ringan karena orang yang diawasi oleh Allah dia akan bilang tidak ada daya dan upaya selain dari engkau ya Allah di luar kuasaku itu kuasa kekuatanku kekuatan dari sifat berkhianat tidak berani kita berkhianat suami suami mengkhianatin istri istri mengkhianati suami anak mengkhianati ibu ayah bawahan mengkhianati atasan anak buah mengkhianati dusambang tidak akan berani kalau merasa diawasi oleh Allah satu ketika Amirul Umar bin Khotob itu melakukan perjalanan bertemu dengan sebuah lembah hijau yang penuh dengan ternak domba ditemukanlah oleh Amirul Muminin seorang anak beranjak remaja yang sedang mengembala domba Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah nah apakah ini domba-domba Anda maaf Tuhan ini domba bukan milik saya saya hanya kerja tukang gembala lalu dimana tuannya tuannya di rumah Tuhan begini saya mau beli satu ekor domba yang bagus ini dengan harga yang tinggi ini uangnya berapa harganya apa jawab ini anak maaf Tuhan ini domba bukan milik saya saya hanya diamanakan mengembala nah Tuhanmu kan tidak ada disini dan kamu hidup hanya pas-pasan apa yang dikasih sama Tuhanmu itulah yang kau makan kalau kau jual satu domba ini Tuhanmu tidak akan tahu begitu banyak domba kau jual satu ekor domba yang bagus ini takkan tahu bahwa engkau sudah menjual domba dan uang ini bisa kau manfaatkan untuk kesenangan hidupmu dijawab oleh anak ini maaf Tuhan Tuhan saya induk sama ngambung memang tidak tahu kalau saya menjual satu ekor domba tapi Tuhan Allah mahatau Allah yang saat ini sedang awasin kita sedang melihat kita sedang menatap kita Allah Allah yang gak pernah tidur dan gak pernah kantor saya hamba Allah yang beriman mau saya letakkan Allah ini dimana kalau saya mesti jual ini domba kepada Tuhan sementara ini bukan milik saya dihadapan majikan saya bisa punya alasan tapi dihadapan Allah saya tak pernah daya maaf Tuhan saya gak bisa jual domba ini baik kalau begitu antarkan saya kepada Tuhan sampai di depan Tuhan yang di domba dibeli oleh Umar bin Khotob sekaligus dibebaskan ini mudah engkau sekarang sudah bebas dan engkau tidak menjadi mudahku bawa di domba yang sudah kubeliku kubeliku jadikan bekal hidupmu Allah maha penyantun ada orang yang mengorbankan hidupnya kesempatannya perasaannya tentang dunia ini dia korbankan untuk mencari reduk Allah yang merasa diawasi oleh Allah SWT fata biru yaudil Allah langkah lakum terhamad selamat menikmati